Presiden Jokowi-Dodo menemui pedagang yang dijarah oleh masa aksi unjuk rasa 22 Mei lalu. Presiden Jokowi akan memberikan dana bantuan agar para pedagang ini bisa kembali berusaha. Presiden Jokowi-Dodo mengundang dua pedagang yang dijarah, bernama Abdul Rajab dan Ismail ke istana sore tadi. Mereka menceritakan jumlah kerugian masing-masing mencapai 30 juta akibat penjarahan. Rajab dan Ismail mengaku bersyukur karena bisa bertemu Presiden Jokowi. Mereka mengatakan Jokowi akan memberikan bantuan dana agar mereka bisa kembali membuka usaha. Mereka berharap kejadian ini tidak terjadi lagi dan keadaan bisa segera normal. Terima kasih.